Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih berfokus pada pengendalian inflasi menurut PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana dalam mengendalikan inflasi beberapa upaya terus dilakukan. Selain itu, beberapa prioritas dicatang seperti penanganan kemiskinan, pengangguran, serta peningkatan sektor pertanian juga terus dikerjakan. PJ Gubernur Jawa Tengah Komjen Paul P. Dr. Andes Nana Sujana ASM menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 25 September 2023. PJ Gubernur menyampaikan berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengendalikan inflasi. Upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengendalikan inflasi antara lain dengan menjaga stabilisasi harga melalui operasi pasar, pemberian bantuan sosial, penguatan ketersediaan pasokan, dan stabilisasi harga, penyediaan layanan bus transjata dengan tarif yang berjangkut, peningkatan produktivitas dan cadangan panas, serta perang tim pengendalikan inflasi daerah baik provinsi dan perubatan kota. Penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim serta penangguran di Jawa Tengah diupayakan antara lain melalui pembangunan sistem penyediaan air minum, perdesaan, stimulan perbaikan rumah tiga rakyat ini, listrik norah, kemudian pemberian kontribusi jaringan kebiayaan kesehatan, serta bantuan sosial rupa hewan berat dan alat pertanian. Selain itu, ada bantuan stimulan orang usaha dan pelatihan kerjaan untuk peningkatan sumber daya manusia.